KPU Provinsi Jambi telah melakukan rapat pleno penetapan daftar calon tetap atau DCT, DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu 2024. Hasilnya, sebanyak 732 orang bakal calon DPRD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan untuk maju pada Pilek 2024 mendatang oleh KPU Provinsi Jambi. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah resmi mengumumkan dan menetapkan daftar calon tetap, DCT, penetapan calon tetap untuk anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni, mengatakan dari 732 orang DCT, terdiri dari 483 orang laki-laki dan 249 orang perempuan. 732 orang tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan berhak untuk ikut pemilu 2024. Sementara itu, untuk keterwakilan perempuan paling banyak dari Partai Hanura, 46,15%, kemudian Partai Buruh sebanyak 45,45%, Selanjutnya berturut-turut PKN 37,78%, Perindo 37,25%, PSI 36,11%, PBB 34,78%, Nasdem 34,55%, dan P3 34,55%. Selanjutnya, Gelora 33,35%, Umat 33,33%, Demokrat 32,73%, PDI Perjuangan 32,73%, Garindra 34,55%, PKP 30,91%, Golkar 30,91%, PAN 30,91%, PKS 30,91%, dan Terendah Garuda 20%. Iron menuturkan sesuai PKPU pengumuman disampaikan tanggal 4 November di website, di media cetak maupun media elektronik. Ini kita sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu, hari ini tanggal 3 November itu ada jadwal penentapan DCT. Maka kami PKPU provinsi itu sudah melaksanakan pleno terkait dengan penentapan DCT untuk Provinsi Jambi di PKPU provinsi. Jadi alam itu sudah selesai, tinggal besok tahapannya itu di tanggal 4, itu kita hubungkan ke publik, media cetak dan media elektronik. Itu ada perubahan enggak bang dari DCT semuanya bang? Ya ada, ada perubahannya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dari jumlah pendapar kemarin itu sebanyak 917 orang, nah maka yang memenuhi syarat itu sebanyak, yang kita tetapkan di DCT itu sebanyak 732 orang. Nah tadi dari laki-laki itu 483 orang, nah perempuan itu sebanyak 249 orang. Terima kasih.